Meskipun perhelatan KTT G20 berakhir pertengahan bulan lalu, namun magnet presidensi G20 masih terasa. Setidaknya inilah yang dirasakan peserta dalam napak tilas G20 di Bali 8 November 2022. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia itu mengajak para akademisi, perwakilan Pemda, dan media untuk merasakan tempat perhelatan rangkaian G20. Para peserta mengunjungi Taman Hutan Rai yang ngurah rai atau yang dikenal dengan Tahura Bali. Salah satu daya tarik Tahura ini adalah pohon mangrove bertuliskan G20. Di lokasi ini, para pemimpin G20 sempat menanam mangrove pada 16 November lalu. Pohon yang ditanam Presiden Perancis, Perdana Menteri India, hingga Presiden Indonesia masih tumbuh tegak. Peserta juga melintasi jembatan kayu dengan pemandangan pohon mangrove di sekitarnya. Pohon itu ada yang berusia 30 tahun dengan tinggi 20 meter. Pengunjung pun ikut mengamati penyemayan bibit mangrove. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyemayan 6 juta bibit mangrove. Setelah merasakan Tahura, para peserta menjelajahi Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Kawasan seluas 60 hektare ini menjadi tempat jamuan makan malam para pemimpin G20 bulan lalu. GWK yang ikonik digagas sejak 1989 di era Presiden Soeharto, memakan waktu 28 tahun pengerjaannya. Hingga akhirnya pada 2018, patung karya Nyoman Warte ini rampung. Patung Garuda, patung Dewa Wisnu, dan patung raksasa Garuda Wisnu Kencana menjadi daya tarik. Patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 12 meter yang menjadi salah satu patung tertinggi di dunia, bahkan dijadikan latar foto para pengunjung. Setelah kemarin mengikuti diskusi mengenai hasil presidensi G20, hari ini rombongan menjalani napak silas KTT G20. Jadi didatangi beberapa lokasi yang memang dipunyai oleh kepala negara saat kegiatan G20, yaitu di Pahura atau Taman Hutan Rakyat, yang para pemimpin negara itu melakukan penanaman, kemudian ke Daruda Wisnu Kencana atau GWK, tempat hospitality dinner atau gala dinner. Harapannya memang masyarakat, jadi di seluruh Indonesia bisa merasakan juga seperti apa sih waktu itu kegiatan G20. Tentunya dari sisi substansi sangat penting ya, hasilnya itu apa, apa dampaknya bagi Indonesia. Tapi juga dari sisi pengalamannya sebenarnya seperti apa, waktu itu yang dirasakan oleh delegasi, seperti apa kebanggaannya Indonesia bisa menjadi host kegiatan internasional yang berbeda.